Intro Shalom, kembali kita bertemu dengan sesi khusus pada saat ini adalah Diberkati untuk menjadi berkat Yesus Kristus berkata bahwa berkat Abraham menjadi satu jaminan bagi setiap orang percaya untuk menerima dan mengalami hal itu di dalam perjanjian baru melalui Kristus nah kita melihat bahwa ada dua tempat yang berbeda di tanah Israel yang pertama dikatakan Danau Galilea tempat dimana Yesus beberapa kali melakukan hal-hal yang supernatural di tempat itu Danau Galilea ini adalah danau yang memberikan hidup bagi penduduk yang ada di sekitar daripada danau itu karena danau ini penuh dengan ikan, penuh dengan hal-hal yang luar biasa ada burung-burung di situ dan dari situlah kehidupan itu boleh dinikmati tapi di satu sisi kita melihat ada sebuah laut yang namanya adalah Laut Mati apa yang terjadi dengan Laut Mati ini? tidak ada kehidupan sama sekali di dalamnya kenapa? karena semua air yang diterima oleh Laut Mati disimpan untuk dirinya sendiri tidak dialirkan kembali beda dengan Danau Galilea nah dari pembelajaran hari ini kita melihat bahwa hal inilah yang sebenarnya Allah ajarkan kepada setiap orang percaya kepada setiap kita saya sangat percaya bahwa bagi Tuhan tidak pernah sulit untuk dia memberkati setiap anak-anaknya bahkan kalau kita baca janji Tuhan dia berkata dia ingin memberkati kita lebih Yesus datang untuk memberikan kepada kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan termasuk dalam berkat-berkat materi sekalipun nah tugas daripada setiap orang percaya adalah untuk menjadi agen menyalurkan kembali semua kebaikan itu bangsa Israel memberikan kita sebuah contoh yang kurang baik dimana mereka diberkati Tuhan khususnya secara jasmani mereka membuat banyak hal-hal yang luar biasa dan kemudian apa yang terjadi adalah mereka menjadi pelit, mereka menjadi sombong, mereka menjadi serakah semua mereka pergunakan untuk diri mereka sendiri hal itu bukan hal-hal yang dikenan oleh Tuhan oleh sebab itu dibagi setiap orang percaya di zaman perjanjian baru ini kita belajar bahwa kita dipercaya banyak hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan untuk kita menjadi penyalur daripada berkat sebuah sungai dia tidak menjadi pemilik atas air itu tapi dia menikmati bagaimana air itu menyegarkan dan itu memberikan pertumbuhan hal-hal yang luar biasa satu hal yang harus kita perhatikan dengan baik adalah salah satu sifat yang membawa kita kita ditolak oleh Tuhan adalah sikap pelit kita menahan kebaikan, kita menahan berkat yang sebenarnya milik bagi orang lain juga milik bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada bersama dengan kita kita pergunakan semua untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri hal ini yang dikatakan kemudian berkat itu berhenti kita akan menjadi seperti laut mati kita pilih hari ini kita menjadi Danau Galilea atau laut mati saya berdoa biar kita semua mengerti hal ini supaya berkat yang terbaik dari Tuhan dicurahkan berlimpah dan kita menjadi saluran berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan selamat menikmati Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati